Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jumat Tuhan Selamat berjumpa di pagi hari ini Tiranya kita senantiasa dalam kasih dan tuntunan Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini Marilah kita bersekutu dengan Tuhan lewat Renungan Peraya Senin 14 Februari 2022 Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pagi hari ini Kami boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini Mersabdala ya Tuhan Kami siap mendengar Amin Firman Tuhan yang akan kita baca Terambil dari pertama Korintus pasal 15 ayat 20-34 Firman Tuhan berbunyi demikian Tetapi yang benar ialah Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya Kemudian tiba kesudahannya Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut Sebab segala sesuatu telah ditaklukannya di bawah kakinya Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan Maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus Itu tidak termasuk di dalamnya Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya Supaya Allah menjadi semua di dalam semua Jika tidak demikian Apakah pedanya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga Mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Sudah-sudara Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut Demi kebanggaanku Akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita Aku katakan bahwa hal ini benar Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja Aku telah berjuang melawan binatang luas di Ephesus Apakah gunanya hal itu mogiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan Maka Marilah kita makan dan minum Sebab besok kita mati Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Sadarlah Kembali sebaik-baiknya Dan jangan berbuat dosa lagi Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah Kali ini ku katakan Supaya kamu merasa malu Amin Semoga berguna Terus Di megalakannya Pern PCs Sia Hermit Buah Pak Bunga Bak itu Buah Sulum seperti itu kami membantu kami menganggungi mereka di seluruh Tuhan dan kami melihat kami tidak melakukan hal ini tapi kami mau pakai ku kami melihat kami kembali kami kami masih mau kami lebih selalunya kami mendapatkan saya kami Yesus me kami menjadi saya itu umpah ombok kaparenta anna anna pobengkan orong itu mintu kuasa siaka kuasa ondong bih tuwali mairingan nalakotor rotolino ia motu kuasa kamatean apara patuna siobat tonan natu kamalin bangunan na kristu laku kita kamalin bangunan na kristu iamu penggarontosan na kapatungan nanta seiyamu tandana kumua iatu puang tapi nombai iamu puang tutuo kamalin bangunan na kristus dipasang tinti bane di ambor kolita namane tuo sia membuah iatu buwana kamalin bangunan na kristu iamu katu nanta say lakona laku bintu tom patungan ni batonan na ia tu ka patungan nanta laku kalena taianna turusala lana ya tandung puluh dua bih ibu kada kumua bolana ia ketai na dipamalin bangun tuto mati daito tak kumande mande bangmu sia mengiru pasi yang mati miki manasa yang gak dekat wanta kondong bih di gentek muki topa talo sisola kristus napamata tak rasuluk paulus dan pak bunga na korintus pasala sang puluh lima ayat limang puluh bitu nakuwa apaku resumangak nalangan puang matua tu umpak kemasihan nilaku kaleta tu ka pataloan tete dio puang ta kita berdoa kita berdoa kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang engkau karuniakan kepada kami sehingga saat ini kami boleh membaca merenungkan firmanmu mampukan kami dengan kuat kuasa rohmu yang kudus untuk melakukan firmanmu ini dalam kehidupan kami lindungi kami Tuhan sepanjang hari ini biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapanmu sehingga kami senantiasa menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan ini doa syukur kami Tuhan dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih terima kasih